Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang Hari ini kita mau explore makanan yang ada di Stockholm Maaf ya, aku pakai masker Masker, masker gaya-gaya banget so-so bule Jadi aku pakai masker karena aku mau dining in di restoran sushi yang ada di bawah kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Sweden atau di Stockholm tapi ternyata kamera aku 15% So, ini dia adalah sushi, bukan sushi ini aku gak suka ini aku gak suka jadi aku sikirin So kita lihat apakah enak apa enggak ya ampun aku alay banget sih makan sambil di rekam-rekam gini mana di deket jendela dilihatin orang lagi So, aku rekam dulu ini dia mie-nya looks oke ini daging sapi ya looks enak deh jadi kita lihat untuk gigitan pertama mumpung masih ada baterainya oh panas lanjut jadi ini lokasinya ada di bawah kantor kedutaan besar Indonesia hari ini aku mampir ke sini cuma untuk say hello biasanya bisa masuk sih tapi karena mungkin corona ya jadi aku mendingan di luar aja ya karena pasti mereka kan juga tutup gitu jadi mendingan aku di luar aja sambil nyobain makanan ini sambil nungguin yang sedang nyobain batik aku jadi aku di Sweden itu jualan batik tapi oh bukan oh puncet asam jadi aku tuh di Sweden jualan batik dan aku ini yaudah nawarin aja gitu hmm biasanya aku masuk aja gitu ke kantor kedutaan sambil pada nyobain batik tapi karena corona mereka kan tutup untuk umum ya jadi aku juga gak enak kalau mau masuk lumayan enak tapi aku gak suka dong toge yang belum mateng kayak gini rasanya kie gitu bau eh harusnya aku singkirin juga tadi tadi aku juga udah izin sama yang punya mereka yang punya atau karyawan ya pokoknya aku udah izin ngambil video disini boleh apa enggak mereka bilang boleh dan kebetulan gak ada orang disini jadi aku bebas leleluasa untuk bikin video walaupun tetep aja diliatin sama orang-orang yang lewat disini hmm sumpah ini toge-nya merusak terus kita coba cabainya enak banget langsung pedesan enak pedes tapi manis jadi disini tuh kalau untuk susi ini untuk segini itu harganya 149 kroner mahal ya jadi kalau dibandingin sama di Indonesia mahal tapi mereka sebenarnya punya menu makan siang gitu disini harganya paling murah itu 99 kroner cuman aku dari dulu tuh setiap kali ke embassy itu pengen banget nyobain kesini cuman kayak rempong gitu atau belum belum ada kesempatan jadinya mumpung sekarang mampir ke kedutaan jadinya aku bisa sendirian dan gak bawa anak gak bawa suami hmm jadi untuk menu makan siangnya itu harganya 99 kroner atau sekitar 150 ribuan aneh banget ya kulirin aduh moncot lagi aneh banget ya video aku kulineran itu selalu aja makanannya makanan Asia karena karena mau makanan swedian takut gak doyan gitu udah lah mahal nanti gak doyan jadinya aku prefer makanan-makanan Asia ini mampun ini 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 juga gak usah beli minum kalau di Sweden itu minuman udah kayak di Sumatera ya jadi langsung dapat otomatis langsung dapat air putih Jadi kita gak usah beli es Gak usah beli minuman lain Ekstra Enak banget sih Aku tuh gak pernah lo suka soupnya Kita coba dagingnya Sebenernya itu soup untuk sushi sih Cuma karena aku tuh suka Jadinya aku ambil Semoga mereka Nggak ngerasa aku aneh Kita singkirin Toget-togetnya Coba lagi ya Tetap bau Jadi aku biasanya tuh Kalau misalnya makan Soto gitu kan Togetnya kayak direndam dulu gitu loh Bukan yang mentah Ini Kayak udah terlanjur mentah Jadi kurang lama Harusnya kan Toget itu direbus di air panas Habis itu Eh bukan ding Kalau misalnya soto itu kan Togetnya tuh Togetnya tuh Disiram Pake air yang baru aja mendidih gitu Atau biasanya Direbus Tapi cuma sebentar Nah itu baru Ditiriskan Nah ini Bener-bener toge mentah Baru disiram air panas Itu pun banyak yang gak kesiram Jadinya rasanya masih Mentah Aku gak suka Nanti kalau subur Hamil lagi gimana Oke Aku rasa Cukup sekian Informasi Untuk kulineran kita Hari ini Dan Semoga Kalian ngiler Dan pengen Ramen Makan ramen Yang ada di sekitar rumah Kalau gak ngiler Juga gak apa-apa Oke Hmm Hmm Enak banget Hmm Cuman kurang pedas aja sih Gak ada cabai disini Hmm Hmm Pake topinya suami Yang ada namanya Anak bayi Hmm 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 Sebenarnya Bisa sih makan yang gak Kena lipstick ya Jadi harus Terus Terus disini tuh Tuga Boleh Ambil Hmm 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 sub indo by broth3rmax